Ehwan-ehwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Dunia ini sebenarnya sebagaimana panggung Yang selalu menampilkan berbagai macam kisah dan berbagai macam peristiwa Peristiwa dalam satu zaman itu biasanya selalu berulang dari zaman-zaman sebelumnya Karena memang sejarah itu kejadian yang berulang dengan waktu yang berbeda Dan setiap kita mendapati ketika dunia memiliki panggung yang selalu menampilkan kisah Dan berbagai macam peristiwa Maka sebenarnya secara sederhana muslim itu terbagi menjadi dua Ada yang pertama muslim itu yang mereka itu menjadi follower Mereka itu hanya ngikutin saja Apa yang terjadi di atas panggung bernama dunia Apa yang viral maka dia ikut-ikutan untuk memviralkan Kalau di dunia sedang sedih ikutan sedih Kalau dunia sedang rame ikutan rame Kalau dunia sedang gegir maka dia ikutan gegir Maka kalau ada yang semacam ini Maka tipe orang-orang yang semacam ini adalah tipe follower Dia ngikutin apa yang sedang terjadi pada kebanyakan orang Dan dia tidak punya prinsip apapun yang harus dia berikan Ketika terjadi banyak peristiwa yang dia lihat dan apa yang viral di atas muka bumi Ini merupakan tipenya tipe follower Ada muslim yang kedua dia bukan tipe follower Dia tipenya adalah mufakir Kalau kita sebut bahasa inggris berarti tinker Yaitu adalah mereka bukan tipe follower Ketika viral dengan berbagai macam hal, film, ataupun peristiwa yang sedang terjadi dan viral Maka dia itu berpikir Apa yang harusnya dia berikan dan sikap apa yang harus dia miliki ketika mendapati sesuatu yang sedang viral Kalau kemudian kita mendapati sesuatu Lalu kita kembalikan itu kepada petunjuk Lalu tidak ikut terseret dengan apa yang terjadi pada kebanyakan orang Berarti kita ini tipenya adalah tinker Kita mufakir, kita mudabbir Segala sesuatu itu harus dipikir dan bagaimana petunjuknya Ketika membaca setiap peristiwa yang sedang viral di atas muka bumi Moga-moga yang disini ini bukan follower Kalau follower mungkin tidak duduk disini Tapi disini ini adalah tipenya insyaallah adalah tinker Dia berpikir Kalaupun ada yang viral Maka dia tidak langsung terseret mengikuti apa yang viral Tapi dia berdiri sejenak Dia berpikir Apa sih petunjuk langit ketika menjawab apa yang sedang terjadi Karena sesungguhnya Wahyu dan hadis itu menjawab seluruh apa yang terjadi pada kehidupan manusia Itu sudah terjawab tuntas oleh Allah ketika Allah menurunkan syariat Dan menurunkan kitabullah pada kehidupan manusia Sama pula dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini Kita sedang viral Disebut ada sesuatu yang sedang terjadi di atas muka bumi ini Dan viral di esan terodunia Yaitu tentang corona Yaitu satu penyakit epidemik yang disebut dengan wabah yang mematikan Dan banyak orang yang mereka itu ketika mendapati ada sesuatu Yang bersifat penyakit epidemik yang bernama corona Banyak yang ikut-ikutan menjadi latah Banyak yang ikut-ikutan melakukan sesuatu Yang tidak berdasarkan petunjuk Dia tidak paham apa yang harus dikerjakan Sampai kemudian akhirnya Tipenya adalah tipe follower Kalau yang lain beli Makanan dan menimbun makanan Dia menimbun makanan Kalau yang lain ketakutan Dia ikut ketakutan Padahal harusnya kita tidak menjadi follower Ketika kita menjadi muslim Yang mengembalikan semua pertanyaan pada kehidupan kita Harus dikembalikan kepada petunjuknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!